Oke langsung aja di langkah pertama disini aku siapkan wadah Dan disini aku ada 1 butir telur Ini langsung aja aku pecahin ya Lanjut telurnya langsung aja kita kocok lepas ya Dan ini menurut aku udah ya langsung aja disini aku ada 250 ml air Ini air biasa langsung aja kita campurkan disini Dan disini aku ada prasa sosis ya Untuk prasa sosisnya disini aku mengikuti takarannya aja jangan berlebihan Cukup 1 sendok teh seperti ini kurang lebih di 1 gram-an ya Dan untuk prasa lainnya disini aku ada kaldu bubuk seperti ini Aku pake rohiko aja Aku menggunakan 1 sendok teh seperti ini ya Lanjut disini aku ada pewarna makanan Ini aku pake warna merah tua seperti ini Dan aku ngasihnya sedikit aja ya temen-temen ya Biar hasilnya lebih cantik dan menarik lagi Ini wajib dikasih ya Dan ini langsung aja aku masukin Setelah itu langsung aja kita aduk sampai dia tercampur rata Dan ini udah langsung aja ke bahan selanjutnya disini aku ada 150 gram tepung terigu Ini untuk takaran sendoknya temen-temen bisa hitung sendiri Atau bisa juga langsung baca di deskripsi box aku tulisin lengkap disana ya Jadi buat temen-temen yang pengen buat sosis di rumah Cara ini sangat simple banget ya Jadi temen-temen bisa praktekin di rumah dan bisa juga nyetok di rumah Buat penjual burger ini cocok banget dijadiin ide bisnisnya Biar lebih berkembang jadi gak langsung nyetok-nyetok-nyetok aja dari luar Saran aku sih lebih baik kita buat seperti ini Dan untuk rasa bisa kita sesuaikan sendiri ya Jadi kita bisa nambahin daging ataupun enggaknya Itu bebas sesuai selera dan kita juga punya rasa tersendiri ya Jadi menurut aku saran aku temen-temen wajib buat ini Dan lanjut disini aku ada tepung tapioca Untuk tepung tapioca nya aku menggunakan 125 gram ya Setelah tepungnya masuk semuanya Kita langsung aja aduk sampai dia tercampur rata ya Ini caranya gampang banget Setelah ini kita langsung aja kukus temen-temen Jadi gampang banget cara buatnya Tapi sebelum mengukus kita harus packing dulu ya Dan disini aku menggunakan plastik ya Dan untuk plastiknya temen-temen tau plastik lontong Aku menggunakan plastik lontong seperti itu ya Kalau aku sih ngomongnya plastik aja Tapi buat temen-temen aku juga kurang paham ngomongnya apa Jadi nanti temen-temen bisa lihat sendiri aku menggunakan plastik apa Dan ini adonannya kita aduk aja sampai dia benar-benar campur rata Kalau bisa jangan ada yang bergerindil ya Biar dia tercampur lebih rata lagi Kalau temen-temen pengen lebih halus teksturnya ini boleh disaring ya Tapi kalau temen-temen pengen ngasih rasa seperti daging ayam atau daging sapi Itu gak perlu disaring lagi langsung aja Kita campur-campurin ke dalam sini Dan ini dia plastik ya temen-temen bisa lihat sendiri Dan untuk hasilnya agar si sosisnya lebih bulat Jadi ini plastiknya boleh banget kita ikat seperti ini ya Dan setelah pastiknya terikat seperti ini Langsung aja kita masukin adonan sosisnya ke dalam pastik ini Terima kasih telah menonton! Ini udah selesai ya aku masukinnya ya Jadi ini kalau mau ngikatnya Kalau bisa udaranya dibuang dulu ya temen-temen ya Jangan ada udara yang ngumpet di dalam plastiknya ya Jadi saran aku ini kalau bisa jangan ada udara sama sekali Karena kalau ada udara Temen-temen nanti bisa lihat sendiri ya Ini walaupun udah dilihat kayaknya udah gak ada udara lagi Tapi tetep aja udaranya masih ada Ini setelah itu kita putar-putar gulung-gulung seperti ini Dan langsung aja kita ikat menggunakan karir ya Dan ini untuk karirnya aku double ya temen-temen ya Biar dia gak gampang copot juga Sama disini untuk plastiknya juga aku doublein seperti ini ya Sambil aku ngebungkus ini Buat temen-temen yang belum pernah subscribe Restorer App Yuk subscribe dulu di bawah video ini Dan jangan lupa untuk bunyikan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya ya Disini aku udah siapkan air rebusan seperti ini Dan kita langsung aja masukin adonan sosisnya ke dalam sini Setelah itu kita tutup dan kita rebus selama 30-40 menit ya Dan ini setelah 40 menitan Langsung aja aku buka dan aku matikan kompornya Dan ini kita biarkan dingin Untuk ngedingininnya kita cukup dengan cara Masukin dia ke dalam air ya Maksud aku masukin ke dalam air dingin ya temen-temen ya Air biasa aja gak apa-apa Ini langsung aja aku masukin ke air biasa seperti ini Dan kita biarkan dingin Setelah dingin langsung aja kita masukin ke dalam freezer Kurang lebih 20 menitan Setelah 20 menitan temen-temen boleh langsung potong Tapi kalau gak mau potong langsung Boleh ditaruh di bawahnya Dan ini aku langsung aja masukin ke dalam freezer Selama 20 menit ya Dan ini setelah 20 menit temen-temen bisa lihat sendiri Disini ada lubangan seperti ini Ini tandanya ada udara yang ngumpet Jadi saat ngikut tadi pastiin lagi ya Gimana caranya temen-temen mungkin dihentakin dulu Biar gak ada udara yang di dalam situ Jadi hasilnya biar bulat bagus gitu temen-temen Dan ini langsung aja kita buka dari plastiknya Seperti ini Setelah kita buka seperti ini Kita langsung aja potong-potong Untuk cara motongnya sama kayak kita Cara memotong-lontong ya temen-temen ya Kalau temen-temen pergi ke pasar Biasanya itu kalau orang motong-lontong Itu caranya menggunakan cara tradisional Jadi menggunakan benang Benang buat layangan itu Tapi disini aku gak main layang-layang ya temen-temen ya Jadi aku gak punya Disini aku pakai benang buat jahit Kalau jahit kan di rumah pasti ya Pasti pernahnya maksudnya Ini langsung aja aku lipat Maksudnya aku bagi 3 bagian Jadi ini aku gulung-gulung jadi 3 bagian Setelah itu langsung aja kita roll Kita putar-putar-putar Biar dia menyatu Setelah menyatu langsung aja kita potong-potong temen-temen Cara potongnya gampang banget temen-temen Tinggal ngarahin lurusnya mau seperti apa Mau di slash miring atau di slash lurus itu terserah Bebas Tergantung temen-temen ngarahin benangnya Jadi ini gampang banget kepotongnya Dan hasilnya akan lebih mulus daripada kita menggunakan pisau ya Dan untuk tebal tipis potongannya temen-temen bisa sesuaiin lagi ya Karena nanti dia bakalan berdampak sama harga jualnya kita Dan hasilnya juga bakalan kelihatan jauh berbeda Kalau kita potong lebih tebal hasilnya jadi lebih sedikit Tapi kalau kita potong lebih tipis hasilnya akan lebih banyak Jadi lakukan sampai semua adonannya kepotong semua ya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan ini dia hasilnya setelah kepotong semuanya Hasilnya mulus banget Warnanya pas banget Nggak kalah saing sama pabrikan di luar sana Cukup sampai disini See you ya Di next video Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you